Intro Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang diajukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hakim juga memperberat hukuman terhadap SJL menjadi 12 tahun. Hakim juga memutuskan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar 44 miliar rupiah dan 30 ribu dolar AS. Hakim menilai, SJL disini terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pemerasan pungutan liar kepada anak buahnya selama menjabat sebagai menteri. Putusan banding pengadilan tinggi Jakarta ini lebih berat dari putusan pengadilan tipikor sebelumnya yang memfonis SJL hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun. dan denda sejumlah 500 juta rupiah.